Intro Kabupaten Lompok Tengah mendapatkan bantuan layanan akses internet dari pemerintah pusat yang tersebar di 24 titik wilayah yang masih blank spot. Bantuan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengakses layanan internet terutama di wilayah pelosok. Upaya pemerintah guna menghadirkan layanan internet memadai bagi masyarakat terus dilakukan. Salah satunya dengan memasang akses internet gratis khususnya di wilayah blank spot atau tidak ada sinyal. Seperti di Kabupaten Lompok Tengah, sebanyak 24 titik lokasi blank spot atau kalasan tidak ada sinyal mendapatkan bantuan layanan internet gratis dari pemerintah pusat. Bantuan jaringan internet merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi akses internet kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah pelosok dan tidak terjangkau jaringan. Selain akses internet, tiga kawasan wisata penyangga kek Mandalika yang masih blank spot, yakni di Selong Belanak, Toro Ayu Beli, dan Tumpah, Kecamatan Pujud, sudah mulai dibangun tiga pemancar transmisi jaringan internet. Dengan dibangunnya tiga pemancar tambahan dari Kementerian Komunikasi, maka tersisa sebanyak 10 tempat yang masih blank spot di Lombok Tengah. Di luar wilayah kota, di luar kota, ada di utara selatan. Jadi itu langsung satelit rata-rata yang sudah kecepatannya kuat bisa mentransfer kegiatan-kegiatan desa. 4G berarti ya? 4G sudah semua 4G. Rata-rata yang untuk internet sekolah, publik, dan wisata itu sudah terpasang di 24 titik. Semuanya sudah terpasang. Semuanya sudah. Pihaknya berharap akan ada tambahan bantuan pemancar transmisi jaringan oleh Kementerian Komunikasi sehingga di Kepupatan Lombok Tengah tidak ada lagi kawasan blank spot. Dari Kepupatan Lombok Tengah, Tim GAT TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!